bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Aifah nah kali ini kita akan apa menerangkan gimana sih cara kerjanya heksosbrick kemarin kan ada yang menanyakan bang tolong dong bang bikinin itu gimana cara mengoperasikan handle heksosbrick nah disini kawan-kawan tempatnya ini heksosbrick ada disini jadi pas di pertengahan penalpot nah disini ini ada selang angin jadi heksos itu bekerja disaat mesin menyala dia menyala berarti pas kondisi mesin hidup ya pas RPM tinggi kalau yang seti ke atas kita mainkan berarti di heksos begini yang disini tengahnya ini ada katup untuk buka-tutup buka-tutup apa untuk menahan lajunya tekanan mesin berarti setik elektrik itu ada tiga macam kawan-kawan yang satu ada di di pedal gas dan satu ada di pedal rem dan satu ada di setik giri oke begini jadi dilanjut disini di pedal gas ada di pedal gas ada terus di pedal kopling juga ada terus nah ini 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 stop kontaknya disini nah ini 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 jadi stop kontaknya yang terutama ada disini kalau mobil hino kita berarti ke belakang ya ke belakang nanti habis ke belakang kita kalau ngelepas ke depan balikin lagi jadi misal kita gak usah gak usah pakai itu saya pernah ngeliat gak usah pakai itu gimana gak pakai handle stick gitu kalau gak usah pakai handle stick stick berarti kita memainkan pedal gas sama pedal kopling begitu kawan-kawan jadi memainkan pedal gas sama pedal kopling ini udah posisi on nah begini ini posisi on terus kita injek kopling dikit itu mati kalau injek gas mati jadi jadi brake itu cara kerjanya harus gas sama kopling jangan sampai kesentuh jadi brake itu hexose brake bisa beroperasi kawan-kawan begitu ini contohnya kawan-kawan nah jadi begini kawan-kawan perhatikan perhatikan yang ini perhatikan tangan saya juga yang handle ini ini kita tarik ke belakang tuh itu nyala itu berarti tandanya udah udah on kita balikin lagi tes itu nah kita nyalakan lagi kita injek pedal gas tuh mati jadi misalkan diturunan apa dimana apa kita membutuhkan banget handle itu hexose brake kita bisa memainkan gas tuh nyala nah ini pakai yang kopling nah kopling kita injek tuh mati kita angkat lagi oh nyala kan kita matikan pakai stick ya berarti yang gas sama yang kopling udah tidak berfungsi lagi karena yang stick ini udah dimatikan tapi saya saranin mendingan pakai handle handle brake ini yang stick ini kalau pakai gas sama kopling itu tidak direkomendasikan ya kawan-kawan begitu segitu aja kita menerangkan atau tutorial mengoperasikan handle brake nah misalkan ada apa yang kurang jelas apa gimana bisa ditanyakan di komen video ini ya untuk mendukung channel ini ya like dan subscribe itu gratis kawan-kawan untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati